Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di youtube channel perper bersama aku sahlam musik 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 dan ya seperti biasa kita akan berjumpa lagi di video video reaksionan aku ini adalah salah satu permintaan reaksion dari ya beberapa subscriber aku gitu kan nah jadi apa kabar semua hari ini semoga kalian sehat dan baik-baik saja bagi kalian sakit semoga ada angkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi nah jadi di dalam video reaksion kita kali ini kita langsung membuat video sekaligus 2 video karena ini saking banyaknya para subscriber aku yang meminta kuriek video video apalagi gitu kan jadi di video reaksion kita kali ini sekaligus 2 video gitu yang yang mana ada salah satu video yang berjudul 5 jam berdiri di pinggir jalan raya menunggu suara keleksion mobil di negara malaysia nah dan ada satu video lagi yang berjudul 5 rekod dunia yang paling pelik dan unik milik negara malaysia nah jadi akan kita mulai dari salah satu video yaitu yang berjudul 5 jam saya akan berdiri di pinggir jalan raya menunggu keleksion mobil di malaysia nah jadi sebelum kita reaksion videonya bagi kalian baru suka channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dulu untuk membangun channel ini dan membuat saluran lebih bersamaan lagi saya jadi seperti biasa kita hitung mundur 3 2 1 saya akan berdiri disini untuk mendengarkan klakson mobil di malaysia ini dari channelnya saudara kita abang wisata di malaysia ya wisata malaysia jadi ceritanya dia 5 jam menunggu suara keleksion di negara malaysia ini permintaan salah satu teman kita juga yang ada di negara malaysia untuk mendengarkan klakson ya jadi beliau ini menuju ke jalan raya untuk mendengarkan suara keleksion tidak ada bunyi horn atau klakson di jalanan malaysia tidak ada mendengarkan suara sangat jarang sekali kalau pun ada itu hanya klakson emergency ya klakson terpaksa eh masa iya di negara malaysia itu harus ada klakson yang terpaksa gitu saya masuk ke jalan raya ini ini adalah lampu merah di sini kan tidak ada suara klakson atau suara horn tidak ada suara klakson atau horn memang rakyat malaysia ini jarang sekali membunyikan klakson ya membunyikan horn kalau tidak terpaksa sekali mereka tidak mau membunyikan horn iya bener iya bener juga sih kalau tidak terpaksa mereka tidak akan menggunakan horn atau klakson terpaksa mereka di pertigaan jalan ini pun suara klakson atau suara horn tidak terdengar sama sekali tidak ada tidak terdengar pengendara sepeda motor dan pengendara mobil tertik di malaysia ini saya sudah berdiri di sini untuk menunggu klakson ya jadi jadi beliau hanya berdiri berdiri tidak terdengar klakson apapun jadi beliau hanya berdiri selama 5 jam di jalan raya negara malaysia itu tidak sama sekali mendengarkan suara horn atau suara klakson itu niat banget sih niat banget sih gila ini gambaran lampu merah tidak ada bunyi tim-tim-tim tidak ada klakson atau horn tidak ada sampai di lampu merah juga beliau berjalan sampai ke lampu merah mereka apa beliau tidak mendengarkan suara tim-tim-tim kata ya tim-tim-tim suara klakson niat banget sih ini gambaran di pertigaan jalan di lampu merah tapi tidak ada suara horn tidak ada suara klakson tidak ada suara klakson Anda bisa mendengar sendiri di sini tidak ada suara klakson ya bukan berarti klakson mereka rusak tapi karena ini menjadi budaya rakyat Malaysia jadi budaya rakyat Malaysia iya jadi bukan berarti saya sudah berjalan jauh tapi tidak terdengar suara klakson atau horn iya okay jadi video pertama kita sudah selesai jadi beliau ini ingin mendengarkan suara klakson atau horn dari salah satu pengendara yang ada di negara Malaysia namun konon ya selama 5 jam beliau berdiri dan kesana kemari untuk mendengarkan suara horn atau suara klakson pengendara-pengendara yang ada di negara Malaysia itu sama sekali dia tidak ada mendengarkannya gitu ya jadi kemarin gue setelah gue riset ada beberapa komentar seperti ini nah dan ada memang yang mengatakan bahwasanya klakson atau horn itu digunakan hanya sebagai pemanggil atau pemikat cewek gitu ya ada tim-tim gitu kan ada ketika ada cewek di pinggir jalan tim gitu kan dan klakson ini dipergunakan di negara Malaysia itu di saat hal keadaan darurat gitu ya hal keadaan darurat ya mungkin bisa jadi seperti ambulan lewat gitu ya kan dikawal oleh pihak penjaga kepolisian mungkin gitu kan dan menghidupkan klakson agar laju si ambulan ini bisa secepatnya ke salah satu tempat gitu atau menyelamatkan si pasien yang ada di dalam ambulan gitu mungkin di saat itu ada ya pengendara rakyat Malaysia yang menggunakan horns gitu atau menggunakan klakson gitu dan ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau membunyikan klakson yang terlalu sering ya mungkin sekali membunyikan itu hal biasa membunyikan yang kedua kali ya agak memancing dan membunyikan yang ketiga kalinya bisa-bisa terjadi sebuah keributan gitu atau klakson ini di negara Malaysia ini adalah suatu hal yang tidak pantas gitu ya klakson atau horns di negara Malaysia ini adalah salah satu digunakan ya digunakan di saat keadaan darurat saja gitu ya nah so jadi silahkan komentar bagaimana tanggapan kalian gitu ya karena gua lihat negara Malaysia sih gua semakin yakin gimana pengendara-pengendara di negara Malaysia itu begitu tertib ya begitu unik bahkan di persimpangan tiga saja di negara Malaysia itu tidak ada membunyikan klakson gitu ya nah jadi kita lanjut ke video yang kedua yaitu 5 rekod dunia paling pelik dan unik di Malaysia atau milik negara Malaysia seperti apa videonya? seperti biasa kita itu mundur 3 2 1 mulai BOOM Jika ditanya apakah perkara yang membuatkan Malaysia hebat dan dikenali di seluruh dunia? Ya apa yang membuat Malaysia itu bisa terkenal di seluruh dunia? kerana tercinta kita ini memegang pelbagai rekod yang mana dilihatkan sebagai sangat cool dan juga pelik dan rekod-rekod ini diperakui dan terdapat dalam jenis Book of World Rekod jenis Book of World Rekod jenis Book of World Rekod oh ya jadi kita kena kesuruh dunia ya jadi apakah ingin kongsikan 5 rekod dunia yang sangat cool dan pelik milik Malaysia 5 rekod dunia yang paling pelik unik milik Malaysia 1. Perdana Menteri paling tua di dunia Perdana Menteri yang paling tua di dunia ya ya ini tahu tak? 2 tahu Berikutan kemenangan mengejukan oleh Pakatan Harapan terhadap penyandang barisan nasional pada pilham raya umum ke 14 tahun lalu ke 14 tahun lalu Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad secara rasmi menjadi Perdana Menteri tertua di dunia pada usia 92 tahun dan 141 hari beliau memadamkan pemegang rekod terdahulu iaitu Raja Fad bin Abdul Aziz dari Arab Saudi yang berusia 84 tahun ketika beliau meninggal dunia pada tahun 2005 Tun Mahathir yang dilahirkan pada 20 Disember 1925 merupakan bekas Perdana Menteri Malaysia di antara tahun 1981 dan 2003 dan 2 dan 3 bermakna beliau berusia 56 tahun ketika pertama kali dilantik memegang jawatan ketua negara 2 Tarik kereta api menggunakan gigi Tarik kereta api menggunakan gigi Bisa gak ya? Bisa gak sih? Bisa gak sih? Bisa penasaran juga wow 260 kg gila rata krishna yang merupakan veteran Hindu dengan nama gelaran rata gigi telah menarik kedua-dua kereta api itu sejauh 4.2 meter di sepanjang laluan kereta api di stesen kereta api Kuala Lumpur what? rata krishna memberitahu wartawan bahwa ia mendapat kekuatan sepanjang 2 meter itu dengan gigi gila gila 3 manusia paling pantas di dunia mendepuk 4 buah kelapa menggunakan jari 4 buah kelapa menggunakan jari pakar seni mempertahankan diri dari Johor yaitu Ho Eng Hui telah mencipta Red Book dunia apabila dia berjaya mendepuk 4 buah kelapa dengan jari telunjuk hanya dalam masa 12.15an sehingga air di dalamnya mengalir keluar gila ini apa gak patah je Ho Eng Hui yang ketika itu berusia 58 tahun melakukan aksi hebat tersebut di Set Low Show di Record Milan pada 21 April 2011 Ho mempelajari seni mempertahkan diri satu jari dari rakan yang juga pakar dalam Cik Gong yang berasal dari Singapura menurut aku negara Malaysia sih unik-unik sih ya dalam cubaan untuk melakukan aksi ini Ho mengalami patah jari sebanyak 3 kali pada masa lalu dia saat beliau belajar mungkin ya 4 menara kawalan lapangan terbang paling tinggi di dunia paling tinggi di dunia 2013 tahukah anda menara kawalan trafik udara KLIA2 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur adalah menara kawalan lapangan terbang paling tinggi di dunia dengan ketinggian 133.8 meter dibina pada tahun 2013 sebagai sebahagian daripada Terminal KLIA2 yang baru menara ini terdiri daripada 33 tingkat dan menelang kos RM55 juta untuk disiapkan pemegang rekod sebelum ini iaitu menara kawalan trafik udara lapangan terbang antarabangsa Suvarna Bumi di Thailand hanya sedikit lebih rendah berketinggian 132.2 meter sahaja 5. Manusia terpantas berlari satu perpuluhan 6 kilometer sambil mengimbangi bola atas kepala Pada tahun 2010 di stadium MPSJ Selangor Lo Yiming telah berjaya mencipta rekod dengan melekatkan bola sepak di atas kepalanya sambil bergerak sejauh 1.6 kilometer dalam masa 8 minit dan 35 saat lo yang berfungsi 19 tahun pada ketika itu menamatkan jarak itu tanpa hilang kawalan terhadap bola tersebut beliau telah menghabiskan masa setahun untuk berlatih mengimbangi bola menggunakan kepalanya keren sih Hebat bukan rakyat Malaysia Hebat bukan rakyat Malaysia yang menurut saya sih hebat ya bukan kalengkar telah berbaga menjadi rakyat Malaysia semoga lebih baik lagi rekod dunia menjadi milik Malaysia dan lebih ramai lagi generasi baru rakyat Malaysia menjulang nama baik negara di persada antarabangsa terima kasih nah oke guys jadi kedua video tersebut silahkan komentar di bawah yang mana menurut kalian yang sangat recommended yang mana menurut kalian yang sangat fantastis gitu ya video kita yang pertama tadi ada sebuah pakcik ya pakcik itu melunggu selama 5 jam berdiri kesana kemari itu beliau hanya ingin mendengarkan suara hons atau suara collection dari pengendara-pengendara rakyat Malaysia jadi seandainya nih ya seandainya aku adalah rakyat Malaysia jika memang aku tahu niat dia hanya ingin mendengarkan suara collection ya mungkin seandainya aku ya seandainya aku pengendara yang ada di negara Malaysia mungkin aku sengaja untuk meng collection beliau gitu ya supaya kenapa supaya beliau pulang gitu cepat pulang gitu karena 5 jam itu bukan waktu yang singkat gitu bukan waktu yang singkat hanya untuk mendengarkan dan menyaksikan suara collection di negara Malaysia itu di jalan raya ada enggak gitu ada enggaknya gitu ya dan betul-betul beliau mengaku bahwasanya menunggu selama 5 jam ya menunggu di jalan raya di negara Malaysia sama sekali tidak mendengarkan suara collection gitu dan di video kedua juga menurut gua agak unik dan agak aneh gitu ya ya sesuai dengan judulnya sih gitu ya penglik unik milik negara Malaysia gitu gimana coba coba gimana ya ngebayangin narik kereta api itu dengan gigi gitu ya dengan gigi sepanjang penarikan kereta api itu sepanjang 2 meter gitu dan khusus di jalan kereta api gitu itu bukan suatu hal yang mudah gitu bukan suatu hal yang ringan gitu apalagi dengan gigi enggak logika banget gitu kan ya mungkin menurut aku banyak sih yang lebih unik lagi dari negara Malaysia ya yang kita lihat mungkin yang kita lihat ini hanyalah sebagian saja gitu ya dan mungkin ada beberapa keunikan lagi yang mungkin tidak kita ketahui gitu ya pribadinya aku sendiri mungkin tidak begitu banyak ya tidak begitu banyak untuk mengetahui keunikan-keunikan orang-orang negara Malaysia gitu nah soalnya jadi sampai disini video kali ini lebih dan kurang salam maaf bagi kalian yang bersuka channel ini jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like jika kalian tidak suka kalian bisa dislike juga jangan lupa like komen subscribe share video ini ke media media sosial kalian jangan lupa juga polo instagram saluran di bawah agar kita bisa tukar pikiran dan saling mengenali saluran lebih dekat lagi jadi sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye bye bye